Eksko PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk melakukan proses naturalisasi kepada dua pemain. Walau demikian, Arya Sinulingga tidak memberitahu mengenai nama pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia. Soal pemain naturalisasi, sesuai kata Pak Ketum PSSI, Eric Thohir, bakal ada dua pemain yang diproses dalam waktu dekat, kata Arya Sinulingga, kepada Awad Media, termasuk Kompas.com, di GBK Arena pada Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, Kelvin Ferdong dan Ole Romeni menjadi nama yang santer dikaitkan untuk dinaturalisasi PSSI. Kelvin Ferdong merupakan pemain yang berposisi sebagai back. Saat ini, pemain berumur 26 tahun itu tengah membela tim Belanda, NAC Naimehen. Sementara itu, Ole Romeni merupakan striker berumur 23 tahun milik klub Belanda, FC Utrecht. Ole Romeni mengakui bahwa dirinya sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, untuk dinaturalisasi agar bisa menjadi pemain Timnas Indonesia. Di samping itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, pun telah membidik Kelvin Ferdong dan Romeni saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu. Walau demikian, Arya tidak memberikan kepastian mengenai nama dua pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI. Pasalnya, menurut Arya Sinulingga, sulit untuk berbicara soal proses naturalisasi jika pemain yang bersangkutan belum datang ke Indonesia. Pria berumur 53 tahun itu mengatakan, PSSI tak mau sesumbar mengenai proses naturalisasi pemain. Saya tidak mau berbicara Kelvin. Seperti ini, yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kami tak mau berbicara, kata Arya. Kami tidak mau berjanji karena ada prosesnya. Sudah, biar dia datang ke sini, teman-teman pasti tahu nanti, ujarnya. Arya menjelaskan, pemain yang ingin dinaturalisasi memang diharuskan untuk datang ke Indonesia. Mereka harus datang ke sini karena mereka mesti pergi ke kedutaan besar mereka untuk menyatakan ingin pindah ke warga negaraan, tutur Arya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!